Halo gamers, balik lagi nih bareng sama aku, Oh Baby! Kali ini nih kita akan bahas tentang cinta-cinta. Yang mana kayak yang kita tau karakter dalam sebuah game itu melekat banget nih pada gamenya. Bahkan beberapa karakter itu menjadi identitas tersendiri untuk di dalam gamenya. Nah kali ini nih dalam setiap game pastinya karakter tersebut memiliki alur ceritanya. Dan kali ini aku juga bakalan bahas ke kalian mengenai beberapa karakter dengan perjalanan cerita cintanya. Yuk langsung simak videonya! Di game yang pertama ada Mario & Peach dari Mario Bros. Kisah perjalanan cinta Mario awalnya dimulai ketika ia menyelamatkan pujaan hatinya yang mana pada game Donkey King tahun 1985. Namun kisah cinta ini cepat terlupakan pada 1985 saat Mario menghadapi segala bahaya untuk menyelamatkan Peach, putri kerajaan Masrum. Setelah melawan bahaya dan beberapa kali ditipu bahwa putri Peach ada di kastil lainnya, Mario akhirnya bisa menghadapi Bowser dan menyelamatkan Peach. Meskipun hanya dihadiahi kecupan di pipinya dan misi baru. Apa sih yang gak dilakuin Mario untuk Peach? Yang kedua ada Link dan Zelda dari The Legend of Zelda. Nah untuk kisah Link dan Zelda sebenarnya berganti-ganti nih gamers di setiap ceritanya. Tapi pada intinya ketika Zelda diculik, Link lah seseorang yang menyelamatkannya. Di Skyward Sword, Zelda bukanlah seorang putri kerajaan. Melainkan seorang anak perempuan dari kepala sekolah setempat. Sementara, Link adalah teman masa kecil Zelda. Mereka berdua tinggal di Skyloaf, sebuah desa di atas awan. Namun, Zelda diculik dan dibawa ke Starfest. Dunia dibawa Skyloaf. Link pun langsung menjalani petualangan untuk menyelamatkan Zelda. Di akhir cerita, Zelda dan Link bersama-sama membentuk kerajaan Hyrule. Di game yang ketiga, ada James Sunderland dan juga Mary dari Silent Hill 2. Kata-kata sampai maut memisahkan gak berlaku nih untuk pasangan yang satu ini. Dimana ketika James mendapatkan surat dari Mary untuk menemuinya di tempat kenangan mereka berdua, James sendiri langsung berangkat nih menuju ke Silent Hill. Hal ini aneh karena seingat James tidak ada tempat yang memorable di Silent Hill bersama Mary. James kemudian bertemu dengan Maria yang benar-benar mirip dengan Mary. Hanya beda sifatnya aja lho. Setelah Maria tewas di tengah cerita, James yang setia tetap meneruskan pencariannya melawan bahaya dari segala rintangan untuk menemukan Mary. Dan pastinya berharap bahwa sang istri tetap hidup. Konami menawarkan 6 ending nih gamers dan Mary tetap wafat di semua endingnya. Di semua ending tersebut, James tetap patah hati dan berakhir antara meninggalkan Silent Hill dan jadi gila karena berusaha membangkitkan Mary ataupun bunuh diri. Nah yang selanjutnya ada Solid Snake dan juga Meryl Silverberg dari game Metal Gear Solid. Di game ini pada awal pertamanya perjalanan cinta mereka berdua gak begitu mulus lho gamers. Sebagai anggota Next Generation Special Force, saat Meryl bertemu dengan Solid Snake, ia bertikai dan menuduhnya sebagai koningan Liquid Snake. Belum lagi nih, Meryl sempat dicuci otaknya oleh Psycho Mantis untuk bertarung dengan Snake. Untungnya, Snake menyelamatkan Meryl terlebih dahulu nih gamers sebelum bertarung dengan Mantis. Meryl kemudian diculik oleh Sniper Wolf. Untuk menyelamatkan Meryl, Snake harus menahan siksaan Ocelot. Sementara, Liquid mengikat Meryl di bom nuklir lho gamers. Tergantung nih dari keputusanmu, jika Snake menahan siksaan Ocelot, Snake akan mengalahkan Liquid dan kabur bersama Meryl. Sempat kejar-kejaran mobil dengan Liquid, akhirnya Snake dan Meryl bisa lolos dari maut dan hidup bahagia. Di game yang terakhir, ada Tidus dan juga Yuna dari Final Fantasy X. Pasangan yang satu ini merupakan pasangan yang terfavorit dari game yang legendaris pada masanya. Yang mana Tidus merupakan seorang Blitzwolf dan juga Yuna merupakan seorang summoner. Berasal dari Zanarkan, Tidus terbawa ke Spira setelah dunianya dihancurkan oleh kekuatan jahat bernama Sin. Di Spira, ia bertemu dengan Yuna dan menjadi salah satu penjaganya. Seiring perjalanan cerita gamers, Tidus mengetahui kalau Yuna harus menjalani ritual Final Summoning untuk melenyapkan Sin dari Spira. Namun ritual tersebut bisa membunuh Yuna. Selain itu, ternyata Zanarkan, Tidus, dan kawan-kawannya adalah mimpi. Di akhir cerita, Yuna gak melakukan Final Summoning nih gamers. Dan Tidus pun hilang bersama dengan Zanarkan beserta para penduduknya. Siapa nih yang bisa merupakan adegan mesra Tidus dan Yuna di hutan Makalania? Gak perlu patah hati gamers, Yuna dan Tidus toh akhirnya kembali bersama di Final Fantasy X2. Banyak banget kan cerita-cerita dari kapter pasangan dalam game yang tadi udah aku sebutin. Menurut kalian yang paling romantis yang mana? Kalian bisa langsung komen di bawah ya. Segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Aku OBB pamit. See you on the next video. Bye-bye!